Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam suatu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila panjasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika yang mengandung makna beraneka ragam, namun tetap satu Indonesia. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keaneka ragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga ASN harus memiliki core value harmonis. Penerapan sikap dan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Dan sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sebagai seorang ASN yang bertugas sebagai seorang pendidik atau dosen, tentu setiap tahunnya institusi pendidikan akan menerima variasi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang dipertemukan dalam satu program studi. Untuk mewujudkan budaya harmonis, maka seorang dosen harus membuat lingkungan dan iklim di kelas nyaman untuk semua orang yang berasal dari latar belakang ras, budaya lokal, dan bahasa yang berbeda-beda. Untuk menjaga dan meningkatkan budaya harmonis di institusi pendidikan, maka hendaknya semua sifitas akademika harus bersikap adil, tidak diskriminatif, memiliki rasa toleransi, dan memiliki empati kepada sesama. Tidak hanya di kelas, budaya harmonis juga perlu diterapkan bila dosen menyelenggarakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sebagai tugas tridharma perguruan tinggi dengan orang yang berasal dari daerah, bahkan negara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang disepakati. Selain budaya harmonis, salah satu core value ASN yang harus dijaga adalah sifat loyalitas. Bagi seorang ASN, loyalitasnya dapat diukur dengan beberapa parameter, antara lain, taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki tinggi, dan menjadi teladan bagi orang lain. Cara menunjukkan sikap loyal kita sebagai ASN dosen melalui aktualisasi kesadaran bela negara adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dengan memberikan kualitas pengajaran kepada mahasiswa untuk kontribusi pada pembangunan, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjalankan tugas di institusi pendidikan secara profesional dan tidak berpihak, dan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang memilih hadir menjadi guru, pengajar, dan pendidik di Indonesia. Terima kasih telah memilih menjadi garda terdepan generasi penerus bangsa, teriring doa-doa terbaik untuk seluruh pengajar di Indonesia. Terima kasih telah menonton!